Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Yusuf Furyanto di channel Nihon Anime Oke, di video 4 menit ini kita akan belajar bersama Cara untuk mengecek transaksi yang ada di ShopeePay kita Di video kali ini abang akan menjelaskan Biar teman-teman paham ya Terkait bagaimana cara mengecek kita ingin melihat Pembayaran apa-apa aja Di waktu berapa yang ada di ShopeePay kita Oke, di video kali ini abang akan menjelaskan Teman-teman bisa tonton sampai akhirnya di skip-skip biar paham ya Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe Biar abang lebih semangat untuk kontennya ya Oke, makasih dan kita langsung aja untuk ke video tutorialnya Oke, yang pertama teman-teman bisa langsung aja buka aplikasi Shopee Dan klik isi saldo ya Nah, kita masuk ke menu ShopeePay kita Dan disini akan muncul ya data-data di ShopeePay kita Karena disini kita hanya ingin melihat transaksi ya Teman-teman bisa scroll ke bawah Nah, nanti ada menu yang namanya riwayat transaksi Teman-teman bisa klik lihat lainnya untuk melihat lebih detailnya Jadi disini teman-teman bisa lihat ya Bila bagian paling atas ini adalah bagian transaksi terbaru ya Mulai dari atas ini ya Ini yang paling terbaru ya Nah, kita juga bisa memfilter transaksi apa aja yang mungkin berhasil Ya, tinggal diklik aja di bagian sini Berhasil ya Ini berhasil semua nanti yang dilihat Dan sedang diproses atau gagal gitu ya Nah, ini seperti ini Top-up-top-up gagal ya Dan sedang apa nih ya Ininya disini kita bisa memfilter ya Bagian transaksi yang mungkin berhasil Gagal atau diproses seperti itu Dan disini kita juga bisa ya Untuk melihat kapan waktu-waktu tersebut ya Apakah 30 hari terakhir ya Atau apakah dari bulan berapa gitu ya Disini ada semua tanggal Jadi kita bisa menfilter ya Pada tanggal berapa data akan muncul Bila 7 hari kita akan bisa melihat ya Dalam 7 hari sebelumnya Ada transaksi apa Nah, karena saya juga jarang shopee ya Mungkin saya pilih yang 60 hari coba ya Apakah ada dan ada ya Ya, untuk transaksinya disini random-random ya Ada penarikan bank ya Pembayaran ini beli kota kemarin ya Dan top-up-top-up ya dan sebagainya Dan kita bisa melihat ya dari situ Kalau ingin lihat yang hari ini Bisa klik hari ini ya Nah, oke Nah, nanti kita bisa melihat data-datanya tersebut ya Dan disini kita juga bisa lebih detailnya disini ya Apakah dananya masuk atau apa Atau keluar ya Keluar masuk gitu ya Kita klik semua ya Kita bisa melihat ya Apakah transaksinya ini memberikan uang ke ShopeePay kita ya Atau keluar ya Mengurangi ShopeePay kita Nah, kalau dana masuk Artinya ini ada penambahan di ShopeePay kita Kalau dana keluar Itu kita menggunakan ShopeePay ya Yang nantinya akan berkurang ya dari ShopeePay kita Langsung aja kita coba ya Kalau dana masuk ya Nah, ini kita nambah ya Salud ShopeePay kita nambah bertambah ya Nah, kita bisa melihat transaksi apa aja gitu ya Kalau dana keluar ini yang kita pakai ya Nah, kita pakai ShopeePay buat bayar apa gitu ya Tapi disini ada statusnya Apakah berhasil atau gagal ya Bisa di filter lagi Kalau berhasil ya kurang lebih seperti ini ya Aman ya Kalau gagal ya ada tulisan gagal gitu ya Dan sebagainya Kalau Google Play Store ini khusus yang Mungkin teman-teman sering top up game ya Nah, di Google Play Store seperti ini Nah, ini kan gagal ya Oke, dan ada Apple Service Abang nggak pakai sih ya Dan pulsa tagihan hiburan ya Mungkin tagihan listrik, PLN, dan sebagainya Disini kayaknya Abang jarang ya Oke Dan mungkin kurang lebih itu ya guys ya Untuk terkait gimana cara membaca Menggunakan riwayat transaksi yang ada di ShopeePay kita Oke, semoga membantu dan bermanfaat Sebelum saya tutup ya Jangan lupa teman-teman untuk dukung terus Abang Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir Maaf jika ada salah kata Saya Yusuf Huryanto Terima kasih Bye-bye